Sementara itu banjir meluas hingga ke enam kecamatan di Polewali Mandar. Bukan hanya merendam rumah warga, banjir yang mengguyur lebih dari dua jam lamanya ini menyebabkan ternak warga hanyut. Banjir yang terjadi akibat hujan deras mengakibatkan enam wilayah kecamatan terendam banjir. Salah satunya adalah kecamatan Matangah hingga menyebabkan air sungai meluap ke ruas jalan, bahkan sejumlah rumah panggung milik warga tersapu banjir bandang. Sementara di Kelurahan Lantora, kecamatan Polewali, ketigian air mencapai satu meter. Di wilayah ini banjir merendam ratusan rumah warga. Tak hanya rumah warga, ternak warga pun juga ikut rendam. Sejumlah warga terpaksa mengevakuasi ternak miliknya ke tempat yang lebih aman. Menurut seorang warga, kali ini banjir merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Jampat ya? Memang hujan deras? Jampat jelas memang, mulai dari dalam. Hujan ya? Baru ketemu juga anu. Muara air laut. Air laut ya, lagi naik ya? Iya. Di sini ketinggian air ini sampai ini? Sekitar satu meter ini. Satu meter ya? Supaya ada rapat tinggal ini. Ini ada berapa banyak rumah ini sampai ke sana ini? Oh banyak. Ada ratusan pak? Satu... Satu kampung sini ya? Iya. Ini yang paling berdampak di mana saja? Yang paling parah? Menurut data ribuan warga terendam banjir, sedangkan ratusan warga mengungsi ke tempat yang aman untuk menghindari jatuh korban jiwa. Sementara tim sargabungan masih berada di lokasi banjir yang berdampak. Dari Polewali Mandar, Husar Sainal, Ainyus, melaporkan.